Audio series ini merupakan kerjasama antara Good Script dengan Prodi Seni Teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta. Semua pengisi suara adalah mahasiswa program studi seni teater. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan pengalaman yang lebih menggelegar. Anak yang hilang. Pak, ampun pak, sakit pak, aku salah apa, jangan pak, pak, aku tayang bapak. Bapak! Jem, jem, lihat ini. Udah tiga kali saya masak nasi kok gagal terus ya. Tadi nasinya masih keras, kayak kurang air. Terus yang kedua tuh kelembean. Nah ini, yang ketiga ini loh. Baru matang tapi kok udah bau basi ya? Duh, biasanya kalau ada yang aneh-aneh begini, ada sesuatu yang bakal terjadi. Tapi mudah-mudahan aja hajatannya Pak Lura lancar ya. Iya, jem. Amin, amin. Juna, kamu kenapa nak? Sayang, kamu tegang ya? Takut? Gak usah takut sayang. Kan ada ibu sama bapak yang akan nemenin kamu. Kata bapak disunat itu kayak dijijit semut. Sakitnya cuma sebentar. Yuk, ibu gendong ya. Anak ibu makin berat sekarang. Sudah besar ya. Sudah pas buat disunat. Bentar lagi kamu disunat. Wah, Najuna udah siap ya. Yaudah yuk, Najuna boboan ya. Santai aja. Gak apa-apa sayang. Gak usah takut. Anak bapak kan jagoan. Siap ya. Gak apa-apa kok. Kan ada ibu sama bapak. Udah nak. Loh, loh kok gak bisa? Apa nyanya gak bisa, Pak Mantri? Anu Pak, saya gak bisa nyunat Juna, Pak Lurah. Mungkin alatnya tumpul kali, Pak. Gak mungkin, Bu Lurah. Saya selalu merawat alat-alat saya. Semuanya dalam kondisi baik. Aneh. Jujur. Saya juga bingung, Pak Lurah. Ini baru pertama kalinya saya ngeliat yang kayak gini. Maksud Pak Mantri apa? Mentang-mentang anak saya berkebutuhan khusus? Begitu? Bo... Iya, 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 sayang Sen. Sebentar ya, nak, ya. Demi Allah, bukan itu maksud saya, Bu Lurah. Tapi, ini kulitnya Juna alat sekali. Coba dicek lagi, Pak. Siapa tahu istri saya yang benar. Mungkin gunting Pak Mantri saja yang tumpul. Gak mungkin, Pak. Ini. Saya bisa buktiin ke tangan saya sendiri kalau gunting ini benar-benar tajam. Pak, 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 pak! Cukup, 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 Pak Mantri. Taruh guntingnya. Mas, kita minta tolong sama Pak Ustadz Komar saja. Dia pasti bisa bantu kita. Ya sudah. Aku panggil Ustadz Komar dulu di luar, ya. Iya. Kamu gerah, kan? Sini, ibu kipasin ya, nak, ya. Jadi, hukumnya gimana, Pak Ustadz? Hukumnya sasa saja. Sasa saja. Permisi, Ustadz Komar. Eh, Mas Lura. Pak Lura. Iya. Tolong ikut saya sebentar, Pak, ke dalam. Monggo, Mas Lura. Sebentar ya. Saya tinggal dulu. Monggo, Pak Ustadz. Ada apa ya? Mungkin Juna gak mau disunat. Wajar. Namanya juga anak-anak. Pasti takut. Iya. 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 Jadi ada masalah apa? Saya gak bisa nyunat Juna, Pak Ustadz. Kulitnya kok alat sekali ya? Padahal, gak ada yang salah sama gunting saya. Lihat. Ini. Tangan saya jadi buktinya. Ini pasti ada yang guna-guna. Karena gak senang kita bikin acara hanjatan. Astagfirullahaladzim, Mas. Eli. Lihat terus apa lagi, Mai? Tenang, tenang. Daripada berburuk sangka, sebaiknya kita sama-sama berdoa agar nak Juna dijauhi dari segala fitnah dan marah bahaya. Mari, Mas Lura. Mbak Maya. Pemantri. A'udzubillahimminasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul la ilaha illa walhayil khayyum. La ta'uduhu sinatu wala na'um. Lahumma fis samawati wama fil ard. Mangzalazi yas'aw indahu illa bi'itni. Ya'lamu ma bayina aidihim wa ma khalfahum. Wa la yuhitunna bishay'in min ilmihi illa bimashia. Wasi'a qursi'hu samawati wal ard. Wa la yauddu'uf ifsuhuma wa khwal hadiyyul azim. Silahkan, Pak Mantri. Boleh dicoba lagi. Baik, Pak Ustadz. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Le. Eh, mana tadi robot-robotannya? Wah, bagus ini robotnya. Tenang ya, Juna. Gak apa-apa kok. Bu... Tahan, nak. Gak sakit kok ini. Iya, iya. Sini-sini. Ibu pegang tangan kamu ya. Nanti kalau udah selesai disunat, Juna mau apa pasti ibu sama bapak kasih. Ya, nak ya. Alhamdulillah, bisa. Akhirnya sudah bisa, Pak. Bu, biar saya bereskan sampai selesai dulu ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Jangan berterima kasih kepada saya. Ya, semua berkat ridho gusti Allah. Selamat ya, Pak Lurah. Acaranya meriah sekali. Hiburan dan makanannya, semuanya nikmat. Apalagi yang nanti akan naik panggung. Bisa saja, Pak Walyo ini. Saya yang harusnya berterima kasih. Bapak sudah nyemetin dateng loh. Tapi, Pak. Kenapa ada si Jamil? Emang gak apa-apa dia datang ke sini? Dia kan orang gila pendatang di kampung kita. Mana diem doang. Pelanga, pelongo, kayak patung. Duh, bahaya. Hati-hati loh, Pak. Sudahlah, gak apa-apa. Saya kan kepala desa. Saya mau semua warga bisa datang dan menikmati acara hari ini. Wis, santai saja, Pak. Ada ansip yang jaga, kok. Ayo, ayo. Silahkan dicicipin lagi makanannya. Atau mau joget dulu? Nah, itu tuh. Yang ditunggu Bapak udah siap-siap naik panggung. Ya, selanjutnya. Kita kedatangan penyanyi yang paling ditunggu-tunggu semua warga, Gek. Ya, mohon. Ibu-ibunya, suaminya dijaga, yuk, Bu. Mari kita sempur penampilan berikutnya. Wulan Sintia. Hai, selamat siang semuanya. Ijin ya, Pak Lura. Mau menginapkan aja. Buatnya, kok boleh jangan ada yang mau joget nih kalau saya hari nyenyek? Bodinya sih nisep. Gulit mulus kayak kain sutra. Suaranya ber... Bisa naik ke joget, kok mantep banget begini. Putih, mantep banget. Eh, kemana sih, Jamil? Perasaan dari tadi diam aja di sini. Ya, Raja, Pak. Palingan juga keliling kampung nggak jelas. Mana ngerti dia sama yang gini-gini. Astaga! Lihat itu, Pak Lura. Si Jamil ngapain tuh? Kayaknya mau nyamperin nak Juna. Berhenti! Jangan pegang-pegang anak saya! Eh, jangan lari! Tangkap orang gila itu! Woy, kejar tuh! Tahanin si Jamil lari ke arah sana! Hansen! Aduh... Ibu... Iya, nak. Ibu kompres dulu ya, sayangnya. Juna, kenapa lagi, May? Badannya panas banget loh, Mas. Dari tadi aku kompres nggak turun-turun. Gimana nih? Coba deh, tempel tangan kamu ke Cidata Juna. Udah dikasih obat? Udah, dari maghrib. Malahan aku tambah loh dosisnya. Ternyata benar yang Pak Walujo khawatirin. Ini pasti gara-gara si Jamil, anak kita, jadi kayak gini. Mas, jangan ngomong yang nggak-nggak deh. Iya! Emangnya kamu nggak tahu kenapa Jamil jadi gila? Sebenarnya beberapa tahun yang lalu, dia masih normal. Malah sempat jualan di pasar. Tapi semenjak dagelannya nggak laku, dia ngilang. Nggak kelihatan di mana-mana sampai akhirnya... Sampai akhirnya ada yang ngeliat dia jalan di hutan tengah malam. Semua warga percaya dia setres gara-gara belajar ilmu hitam. Badan dan pikirannya nggak kuat buat nerima. Jadinya dia gila kayak sekarang. Mas? Mas dengar nggak? Kamu jagain Juna di sini. Aku mau periksa keluar. Iya, iya. Ah! Sial! Aku yakin betul tadi dengar suara babi di sini. Astagfirullahaladzim! Maya! Ada apa, May? Duh, duit! Duit sawer yang sunatan Juna hilang, Mas! Ini sisanya nggak ada sampai setengahnya, loh. Kamu yakin? Kok bisa sih? Emangnya kamu nggak jagain? Sumpah! Aku tuh udah hitung sebelumnya. Kotaknya juga aku simpen kok di lemari. Oh, iya, iya. Shh, 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 shh. Iya, nak. Kamu istirahat dulu ya. Biar cepat sembuh. Mas, gimana ini? Aku jadi merinding deh. Gara-gara tadi nyium bau anjir. Persis sebelum periksa uangnya. Kamu nyalain semua lampu yang ada. Aku mau ngumpulin warga di kantor balai desa. Telepon aku, May, kalau ada apa-apa. Iya, Mas. Kumpul! Kumpul! Ada teror babi ngepet yang berkeliaran di kampung kita. Ayo kumpul! Kita cari pelakunya! Terima kasih telah menonton